Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama kembali lagi bersama gua al-kindi akbar gimana kabarnya teman-teman semoga teman-teman sehat selalu dan peliharannya sehat semua ya Selamat hari libur ya teman-teman ya nih kayaknya libur panjang ya dari Kamis Jumat-jumat bersama Sabtu Minggu ya bagi teman-teman yang enggak ada kerjaan di kantor bisa libur panjang dan ada juga kan bisa temen-temen harus masuk ya semoga ada dapat balasan ke nikmatannya di esok hari ya Nah ini gua lagi gua biasa ya seperti biasa rutinitas ya habis pada gua bersihin semua udah pada gua kasih makan ya tuh burung-burung yang lagi nyuri makanan ya jadi makanan kangkung-kangkung ya jadi itu burung tuh boleh dapat semua enggak deh boleh temen-temen ya jadi dia nyangsang ke sini makan makanan sisa kalau gua bisa bersihin burung ya terus dia ke sini sendiri Nah gua sediain aja kandang ya makannya juga biasanya burung darah rawatan beneran gua kasih jagung ini cuman kasih nasi ya karena biar dia hidup aja ya gitu teman-teman ya Nah ini juga lagi udah pada dijemur Nisa Dewa ya warnanya udah mulai asik banget ya kasihnya Nenya si Gojo sama si siapa si Suneo ya ini sengaja gua tidurin karena tadi Suneo udah dua kali ke gap udah di luar di atas sini box ya pertama disini terus kedua udah di itunya si Sadewa ya padahal besarnya masih besaran si Gojo ya cuman si Gojo sama si Sadewa mungkin udah lama di sini ya jadi dia udah tahu lah kalau dijemur pasti Suneo kan emang pendatang ya jadi dia belum ngerti banget adaptasi lingkungan sini apalagi si Gojo sama si Sadewa itu udah pengalaman kabur di sini jadi udah tahu lah sekitar sini ya Nah ini juga apa namanya si Ogura ya lagi shading ya dia dan membuluk dan lagi shading tuh kulitnya udah keluar ya Nah si Ogura ini gue mau nge-review aja si Ogura ini apa namanya iguana gua dari baby iguana kedua gua ya yang pertama si Maca si Maca tuh nih si Maca ya yang kedua ini si Ogura ya yang ketiga tuh orangji ya dia free room terus hilang ya teman-temannya hilang free room terus hilang ya kalau misalnya hilang hidupkan pasti ketemu ya apapun itu pasti ada yang info ya karena waktu itu Ogura juga pernah ke rumah orang ada yang info tapi ini enggak ada yang info entah itu ke jebak atau gimana ya seginsel ya intinya belum rejeki ya baru ngasilin satu anak doang sama si maca Nesi Ogura ini iguana gua kedua ya dia tuh rawatan dari baby ya dari kecil umur tiga minggu saya beli saya baru lagi belajar melihara iguana ya baru-baru ya iguana gua saya kedua saya rawat ya padahal kecilnya itu jampi banget ya temen-temennya jampi banget ya dan sekarang dia itu apa namanya ya walaupun kita deketin itu dia masih lari temen-temen ya jadi dia nggak bisa anteng ya temen-temen ya udah karakternya dari kecil dia itu jampi dan nggak bisa diem ya sampai free room gini aja dia aja kalau misalnya kita deketin dia pasti lari kecuali kalau dia lapar minta makan dia pasti datang ya temen-temen ya dan ini juga free room itu dia karena nggak emang sengaja kita free room ya emang karena kondisinya dia saat dikandangin dulu kan saya kandangin ya si Ogura itu nah kandangnya itu nggak saya ram dia keluar terus ya temen-temen keluar terus ya paling pas kalau kawin saya masukin saya pakai ram cuman waktu itu sempat pakai ram kawin itu moncongnya sempat robek ya tapi Alhamdulillah sekarang udah normal lagi ya terus waktu itu pernah saya tandangin lagi dia selalu lost terus ya udahlah udah pada capek saya siap biarin aja dia apa namanya free room gitu ya free room dan Alhamdulillah dia tuh nggak kemana-mana ya udah apal banget tuh udah apal banget sama lokasi di gudang peluru ya justru dia pernah sekali ya mungkin dia turun ke rumah orang nggak bisa pulang ya temen-temennya nggak bisa pulang karena udah di bawah ya kalau dia masih ke main di atas-atas genteng dia kadang-kadang masih bisa pulang ya tahu jalan pulang ya genteng sebelah sini genteng sebelah sana sampai ke sana-sana itu dia masih bisa pulang asal dia masih ada di atap dan masih bisa melihat ya melihat tujuannya dia cuman kalau udah di bawah dia udah nggak bisa ya temen-temen ya karena iguana itu setahu saya teritorianya itu jangkauannya tuh setahu saya ya setahu saya tuh nggak nggak panjang ya temen-temen ya jadi dia nggak kemana-mana dulu juga Maca sering kabur juga ya sekitar-sitar sini aja ya kalau Maca itu nggak balik sendiri ya khasusnya Maca tuh dulu sering kabur ya entah dia nempek di rumah orang diaduin ketangkap-tangkap gitu jadi nggak pernah sih Maca itu pulang sendiri beda lain halnya sama Ogura yang udah sering main kemana-mana itu dia bakal balik sendiri ya nah cuman keasikannya free room tuh itu ya temen-temennya temen-temen nggak usah apa namanya menyediakan kandang ya tidak usah capek-capek jemur ya jemur apa namanya jemur rendem ya terus teman-teman apa kotorannya juga ya kalau di dalam itu sangat repot ya misalnya temen-temen free room di dalam ruangan itu sangat repot banget karena kotorannya itu di tempat yang misalnya bisa dikursi di bisa di apa di ubin ya kan kecuali kalau temen-temen melatihnya dari kecil di WC dia akan punya NC sendiri kalau cook di WC cuman kalau di free room halaman seperti ini dia cook kejemur kering tinggal sapu udah selesai ya gitu teman-teman ya karena cooknya itu kalau misalnya kejemur sehari aja itu langsung kering jadi temen-temen tinggal sapu aja dan selesai dan kebetulan iguana itu sepuk cuman sehari kadang-kadang sekali dua kali ya kalau udah dewasa lumayan gede juga apalagi ada air kencingnya kalau diubi di dalam itu lumayan kotor juga ya Nah makan juga temen-temen misalnya di rumah temen-temen ada banyak tanaman dia bisa makan cuman aduh bukan setiap lagi kayaknya ya dia udah mulai kepanasan ya temen-temen ya dimulai kepanasan ya sementara kita taruh disini dululah ya Suneo ini saya baru mau nyoba pakai terak dia yang satu tempatnya Sadewa ini baru saya mau coba ya pakai terak Suneo ya biasanya dia di box yang enggak pernah pakai lampu ya ini cobain dulu ya biar belangnya bisa muncul-muncul gitu ya kayak teman-teman di Facebook ya pada bagus-bagus banget iguana saya malah enggak bagus-bagus gitu nah ini Ogura nih nih ke belakang kandang ya gitu teman-teman ya kalau makan tetap kita sediain ya biasanya dia kalau lapar si Ogura itu bakal apa namanya bakal balik lagi eh bakal nyamperin makanannya ya giganto ya nggak ada modelnya modelnya malah keluar malah kabur ngumpet nah ya gitu teman-teman cuman resikonya teman-teman teman-teman harus hati-hati ya jadi Ogura itu pernah makan nasi ya pernah makan nasi sebenarnya makan nasi nggak masalah ya malah badannya makin kencang nah dia juga pernah nelen karet mungkin waktu itu gua naruh nasi ada karetnya ya karena kan gua kan suka beli kangkung atau apa namanya sawi perikatannya itu dikaretin temen-temen ya dikaretin ya entah itu jatuh kebuang saat pup itu gua korek-korek itu kotorannya ternyata ada karet ya ada karet cuman Alhamdulillah dia masih sehat nah yang kedua kan gua disini melara burung murai ya burung murai ini makanannya itu selalu dihabisin sama tikus ya jadi gua nebar tikus racun tikus lah di pojok-pojok pojok-pojok-pojok ya gua kira itu bedalah iguana ya itu kan bukan sayur ternyata dimakan sama Ogura ya dia sempet pengen keracunan eh sempet keracunan pengen mati ya dan Alhamdulillah bisa ditangani ya bisa sembuh ya dengan cara ya gua konsultasi-konsultasi ke temen-temen yang ngerti ya salah satunya kemas fikri ya kan yang berpengalaman tentang keracunan Alhamdulillah sembuh ya dan waktu itu juga udah beberapa bulan kemudian ya lagi kejadian lagi Ogura tiba-tiba lemes kayak mau mati ya sempet gua buat videonya lagi ya akhirnya langsung gua kasih tindakan yang seperti biasa ya gua rendem air anget ya rendem air anget kasih madu Alhamdulillah sembuh lagi ya Nah kecolongan lagi waktu itu Onigiri ya bapaknya si Maca gua sehari aja padahal gua ngelepas dia dan karena buru-buru kerja gua lupa masukin pos pagi-pagi tontonnya dia udah ada di atas gue masukin kasih makan kakung besoknya kok makanan dia muntah semua gitu loh teman-teman muntah semua ya terus siangnya dia udah enggak ada ya cuman biasanya kalau gua mata di warna matikan apa namanya purutnya agak kempes kuning tapi ini kayak mengembang kenceng gitu ya Nah itu gua berfirasat kayaknya dia makan terakhir tikus yang gua tebar ya langsung gua sapu-sapuin tuh racun tikus yang di sini ya supaya tidak kejadian lagi ya karena di sini ada si Ogura yang free room takutnya segura terkenal lagi gitu teman-teman ya ya jadi ada plus minusnya kiraan iguana free room ya Apalagi kayak di alaman al-halam di halaman kayak gini ya iguana tuh enak ya kalau udah tahu rumah dia enggak bakal kemana-mana ya enggak kalau kemana-mana dia mungkin di sini-sini aja ya cuman paling sesekali dua kali ya tunggu info dari tetangga-tetangga yang bagi teman-teman yang asik yang hubungin cuman ada juga yang diambil orang gitu ya jadi itu pilihan temen-temen ya gua nanya mau di free room apa di kandang ya gini seperti ini ya karena kalau di kandang kayak gini juga kita kasihan juga gitu lah harus sering-sing mainin apalagi banyak kita nggak sempat untuk main-maininnya ya paling cuman kasih makan bersihin gitu aja ya buat indukan Oke semoga bermanfaat bisa jadi referensi jadi temen-temen ah iguananya kalau satu doang sih sebenarnya asik di free room gitu kayak merah-merah kayak merah kucing anjing gitu ya cuman ya temen-temen harus awal-awal harus melatihnya dulu pertama supaya dia jinak ya menurut sama kita ya tahu lah sama kita kecil dan diajarin kalau free roomnya di rumah itu diajarin pup di WC ya dari kecil tuh bisa ya banyak kok di YouTube-youtube yang iguananya temen-temen kita itu sampai besar pokoknya selalu di WC ya jadi itu aja semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh iguana maca mantap yuk selamat menikmati